Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pembahasan tentang Microsoft Team sebagai alternatif tool pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 bagian yang kedua pada bagian ini akan kita bahas tentang pemanfaatan MST, Microsoft Team sebagai learning management system e-learning kemarin sudah kita bahas fasilitas MST yang pertama aktiviti, untuk melihat aktivitas apa saja yang dilakukan pada MST, baik yang kita lakukan atau anggota institusi yang ikut dalam kolaborasi dengan kita ataupun dari luar institusi yang kedua chat ini bisa kita lakukan baik perorangan grup dengan anggota di dalam institusi maupun di luar institusi juga manfaatan voice conference atau audio conference demikian juga dengan video conference bisa kita lakukan dalam fasilitas chat yang tersedia di MST saat ini kita bahas yang ketiga yaitu Teams kalau kita klik ikon yang di sebelah kiri yang ketiga maka akan tampil tampilan Teams grup kita yang ada di dalam akun kita persis di sebelah kanan dari ikon tersebut itu adalah grup-grup yang kita miliki dalam akun kita kemudian di dalam grup tersebut ada channel general nah di dalam channel general itu ada post yang kita gunakan untuk chatting nanti bisa urut per topik jadi kita tidak keluar topik pada saat membahas sesuatu jadi kalau satu topik maka kemudian diikuti diskusi berikutnya sampai tuntas kalau membuka topik yang baru maka topik baru tersebut juga bisa diikuti sampai tuntas jadi tidak terputus-putus dua-duanya juga bisa berjalan bersamaan topik yang kita bahas tersebut di sebelahnya ada files nah files ini merupakan semua file baik video, audio, dan yang lain-lainnya yang kita upload di dalam MST ini khususnya di grup ini nanti di grup yang lain juga ada fasilitas yang sama juga kemudian yang di sebelahnya itu ada class notebook nah class notebook ini powerful sekali untuk aktivitas e-learning jadi bukan hanya aktivitas dosen dan mahasiswa guru dengan siswa yang bisa terlibat di situ tetapi orang tua juga bisa terlibat kemudian pejabat juga terlibat TKP tenaga administrasi juga bisa masuk di situ orang tua juga bisa memantau aktivitas dari pembelajaran putra-putrinya baik dari materi yang diberikan bagaimana dia menjawab berapa scoringnya semuanya bisa diikuti oleh orang tua siswa atau mahasiswa dengan moda read only di fasilitas kelas notebook ini nanti ini kita bahas terpisah tidak dalam pembahasan tim sini karena membutuhkan penjelasan yang banyak kemudian assignment assignment ini tugas yang kita berikan kepada siswa atau mahasiswa atau juga terhadap TKP dan juga pada tim kita yang lain untuk bisa menyelesaikan tugas secara bersama-sama baik dalam bentuk nanti kalau dalam pendidikan formatif sumatif atau yang lainnya bisa kita gunakan untuk pretest posttest UTS UAS ujian blog progress test dan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan hal tersebut kemudian kolom di sampingnya lagi ada grades grades ini penilaian jadi tugas yang kita berikan maka akan nilainya nanti akan bisa dilihat di situ pesanannya nah kali ini kita bahas tentang bagaimana membuat grup atau teams seperti di kurung sebelah kiri bawah nah kita klik di situ maka akan tampil tampilan tampilan ini kita pilih yang grade team untuk membuat grup kemudian akan muncul tampilan ini karena kita mau membuat grup pembelajaran kelas maka kita klik di kelas maka akan tampil tampilan sebagai berikut nah kelasnya ini kelas apa kita kita berikan nama di situ di tab yang tersedia kemudian kita klik next maka kelas tersebut sudah terbentuk kita bisa menambahkan siapa gurunya siapa muridnya siapa dosennya siapa mahasiswa yang ada di situ kita add atau kita skip untuk menambahkan nanti kalau kita skip maka hasilnya adalah seperti ini kelas sudah terbentuk ruangnya kita klik titik 3 di samping nama kelas tersebut maka akan muncul tampilan tersebut nah ini minutes team kita bisa menambahkan tadi siapa-siapa yang terlibat di sana katakan ini tadi kita klik minutes team maka kita bisa menambahkan anggota add member di sana maka akan tampilan siapa dosen siapa mahasiswa siapa guru siapa murid kita tambahkan di kolom tersebut kalau sudah cukup kita klik close maka ruang dan pengguninya dosen dan mahasiswa sudah terbentuk kita beranjak pada pembentukan kelas tersebut pada sisi yang lain dalam hal ini adalah add channel jadi di dalam kelas tersebut bisa dibentuk beberapa bagian kalau dalam katakan ini organisasi begitu maka kita kita buat channel-channel itu berupa divisi-divisi atau kalau di dalam pembelajaran maka channel tersebut topik-topik per topik setelah kita klik channel maka kita akan diminta untuk membuat nama channel tersebut katakan kita namakan di sana kalau untuk pembelajaran ya maka kita kasih katakan minggu pertama minggu kedua minggu ketiga keempat minggu ke-16 dan seterusnya kalau sudah kita klik add maka channel tersebut sudah terbentuk tinggal kita mengisi channel tersebut activity-nya di situ ada post maksudnya chatting kemudian ada file ada notes kalau ini merupakan suatu kelas maka kita bisa membuat catatan kelas di sana di notes tersebut nah pada satu grup satu kelas ini bisa dibuat sampai dengan 20 channel katakan kalau ini pembelajaran dalam satu semester maka satu semester itu ada 14 sampai dengan 16 kali pertemuan maka satu channel bisa mewakili satu kali pertemuan satu topik pembahasan sehingga ini bisa kita buat dalam satu grup ini kita buat dalam proses pembelajaran selama satu semester nah di bawah itu ada panel untuk aktivitas di channel tersebut itu ada tulisan A itu untuk menulis bisa seperti keyword begitu polanya kemudian ada tanda jepit itu untuk menyisipkan file untuk mengunggah mengupload emoticon ada gif kemudian ada price kemudian ada tanda kamera di situ nah di channel ini kita bisa langsung membuat voice conference atau video conference langsung melalui channel ini kapasitasnya dalam satu grup ini dalam satu channel ini bisa sampai dengan 250 peserta untuk berkolaborasi sekaligus di sampingnya itu ada stream kemudian ada youtube kalau kita mau mengupload penjelasan dari youtube juga bisa dan yang lainnya berikutnya assignment tombol assignment ini urutan yang ke 4 nah kalau kita klik icon yang ke 4 tersebut maka akan tampil grup-grup yang kita punya kita kita mau memberikan assignment pada grup yang mana katakan kita pilih ini satu grup ini maka kita klik kita klik next maka akan tampil tampilan berikut untuk membuat assignment kita klik create maka kita bisa memberikan assignment bisa memberikan quiz atau assignment ataupun quiz yang sudah ada di dalam ini yang mau kita berikan tugas kepada mahasiswa atau siswa atau pegawai di institusi kita katakan kita membuat assignment kita klik maka akan tampil rencana assignment kita isikan di sana judulnya apa kemudian nanti deskripsinya kita isikan di sana dari assignment tersebut apa yang mesti dilakukan dan sebagainya kemudian kita isi kalau itu tugas maka poin yang diberikan berapa banyak apa perlu rubik kalau andakan perlu rubik penilaian maka kita buat rubik penilaian di sana ada upload rubik bila kita sudah punya rubik yang kita gunakan untuk penilaian tersebut atau kita menggunakan rubik yang baru di sana itu kita buat mulainya katakan membuat new rubik kita klik new rubik maka akan tampil tampilan rubik kita berikan judul apa deskripsinya seperti apa kemudian gradingnya seperti apa kalau nilainya sekian maka masuk sekian poin-poinnya ini masuk penilaian ini dan kita buat seberapa banyak poin penilaian yang akan kita buat kalau sudah kita text kalau tidak ya sudah ada maka kita cancel nah berikut isian selanjutnya adalah activity ini assignment ini kita akan terapkan dimana kita tambahkan di situ kita pilih salah satu atau yang lain ya kemudian kita jadwalkan kapan assignment tersebut akan dilakukan kalau sudah maka kita assign atau kita simpan dulu sebagai apa namanya simpanan yang nanti kita bisa gunakan atau langsung di klik assign begitu di klik assign maka tugas tersebut akan dikirimkan ke grup dimana kita mau memberikan tugas bila sudah ada tanda kotak biru sebelah kanan bawah itu maka assignment tersebut sudah masuk di grup yang kita tuju sesuai dengan yang kita programkan tadi kita cek di grup nya di posting nya ternyata sudah masuk nah itu sudah masuk postnya di sana dan mahasiswa-siswa sudah bisa mulai mengakses membuk berikutnya adalah quiz seperti tadi kita klik di assignment kemudian bisa juga di chatting tadi di panel chatting ada assignment kita klik di sana maka akan tampilan seperti membuat assignment tadi kita klik create maka akan muncul tampilan tersebut assignment sudah kita bahas untuk penugasan nah ini kita membuat quiz sekarang membuat soal nah setelah kita klik quiz maka akan tampil tampilan sebagai berikut di atas itu adalah quiz yang bisa kita buat dari google form atau microsoft form kemudian yang di bawah itu quiz yang sudah ada sudah pernah kita buat sebelumnya katakan kita mau membuat yang baru kita klik hal tersebut maka akan tampil tampilan new assignment untuk membuat quiz kita tentukan kapan akan dilaksanakan kemudian kita isi deskripsinya apa kemudian bila bila ada resources yang kita sudah punya soal yang sudah kita miliki maka tinggal kita klik di sana kita bisa memilih dari resources yang sudah ada katakan dipilih resources tersebut kita klik kemudian kita lihat tampilannya di tempat posting sudah muncul di sana nah kalau umpamanya kita klik juga untuk view assignment kita sebagai pemilik maka akan tampil di tampilan assignment bahwa sudah ada yang mengakses di situ kalau pas sudah ada itu tampak satu yang membutuhkan penilaian karena kebetulan yang mengakses baru satu tapi kalau di dalam channel tersebut di dalam group tersebut sudah ada banyak maka bisa tampil yang perlu greeting juga banyak kemudian kita lihat di sana feedback kita perlu memberikan penbalik terhadap yang sudah melakukan aktivitas kuisis maka akan tampil tampilan untuk memberikan feedback kita isikan di sana selanjutnya kita kembalikan lagi kirim ke mahasiswa atau siswa yang sudah melakukan aktivitasnya menyelesaikan tugas agar mengetahui demikian demikian untuk pembahasan kedua topik tersebut cara membuat kelas tim kemudian membuat channel yang dalam hal ini merupakan aktivitas kita selama satu semester 14 sampai dengan 16 kali pertemuan untuk memberikan yang kedua tugas assignment dan soal quizis assignment dan quizis ini bisa kita buat dalam bentuk formatif maupun sumatif kalau dalam satu aktivitas ada pre-test post-test kalau dalam perjalanannya perlu membuat ujian tengah semester bisa kita lakukan membuat ujian akhir semester juga bisa atau kalau modelnya model blok ujian blok bisa dan termasuk progress test yang kita lakukan untuk seluruh mahasiswa kita dalam proses perjalanan setiap tahunnya sudah sampai dimana perkembangannya juga bisa kita lakukan di dua fasilitas yang ada di MST tersebut demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan fasilitas MST pembuatan teams kelompok dan kelompok kecil di dalamnya sub-kelompok dan juga pembuatan assignment dan quiz sekaligus sebagai salah satu sarana pembelajaran e-learning jarak jauh yang bisa kita lakukan terlebih adalah satu yang belum kita bahas tentang kelas notebook nanti kita bahas terpisah karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan materi yang lebih banyak barakallah semoga bisa dimanfaatkan dan mendapatkan hasil yang terbaik yang ingin kita lakukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih